Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program kita Halo Ustadz, ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya? Sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan saya doa alafiat ya Kali ini kita Ada di episode 49 Seperti biasa Ada 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan Dan nanti akan kita bahas sama-sama Dengan Ustadz Roshid ya Bersama dengan Ustadz Roshid Bersama saya Ruchi Ardi Yang insyaallah akan memani antum semuanya Di 30 menit ke depan Dan sama-sama kita Menambah wawasan kita Memperdalam ilmu agama kita Dengan cara menyimak tentu saja Dan mengetahui jawaban-jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja Kita belum tahu Tentang apa dan pembahasannya Atau jawabannya seperti apa Namun sebelum saya mulai Saya ingin mengiakkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panah agama silah Kan tanyakan langsung Ya kita langsung aja Ke pertanyaan pertama Kita hubungi Ustadz Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah di surga nanti Cuma untuk bersenang-senang saja Apakah ada pembentukan Sebuah negara Atau ideologi kepemimpinan lagi Seperti di dunia Wah insyaallah nih Pertanyaannya berat sekali ya Apa tuh Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Warabarakatuh Alamin Assalamualaikum Wa barakala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Dikatakan bahwa Dunia Darul amal Wal akhiratu Darul jaza Dunia ini adalah Tempat kita beramal Tempat kita berletih Lelah Sementara Akhirat adalah Darul jaza Negerinya Pembalasan Dari semua amalan Yang pernah kita lakukan Makanya alimam Ahmad Al-Rahim Allah dikatakan Mata al-roha Kapan Kita istirahat Wahai imam Al-imam mengatakan Al-roha itu berjannah Istirahat itu Hanya adanya Di dalam surga Artinya ketika kita Telah masuk Ke surga Allahu Azza wa Jalla Di dalam riwayat Apa namanya Al-imam Al-Bukhari Dan al-imam Muslim Rasulullah SAW Mengatakan A'adatul i'ibadi As-salihin Ma'la'inun ru'at Wala'udhunun samiat Wala khatara Al-qalbi basharin Kata Nabi SAW Aku mempersiapkan Ini Apa namanya ini Beliau meriwatkan ya Dari Rob Aku mempersiapkan Kepada para hamba'ku Yang salih Kata Allah Aku mempersiapkan Kepada para hamba'ku Yang salih Yaitu apa Ma'la'inun ru'at Yang mata Tidak pernah melihat Wala'udhunun samiat Yang telinga Tidak pernah juga mendengar Wala khatara Al-qalbi basharin Dan tidak pernah juga Terlintas dalam hati Dan pikiran seseorang Artinya Kenikmatan Yang tidak pernah kita dapatkan Di dunia ini Kenikmatan Yang tidak pernah kita lihat Kenikmatan Yang tidak pernah kita dengar Di dunia ini Banyaklah kenikmatan Yang Allah Sebutkan dalam Al-Quran Dan begitu juga Dalam hadis-hadis Rasulullah S.A.W Makanya Orang yang Hidup di dunia ini Yang menghabiskan Waktunya Menghabiskan Hartanya Menghabiskan Tenaganya Menghabiskan Kekuatannya Untuk beramal Salih Karena dia adalah Orang yang paling bahagia Di akhirat Karena mendapatkan Tempat yang terbaik Dari Allah Yaitu dimasukkan Kedalam surga Allah Maka tidak ada Satu jiwa pun Yang tahu Apa yang disembunyikan Bagi mereka Dari Pemandangan-pemandangan Yang menunjukkan mata Sebagai balasan Terhadap Apa yang mereka lakukan Artinya Kenikmatan Yang ada Dalam surga Kenikmatan Demi kenikmatan Yang mereka Peralih Dalam surga Adalah kenikmatan Yang sangat Luar biasa Makanya Orang yang Masuk surga Tidak ada lagi Kelelahan Yang adalah Menikmati Semua hasil Yang ada Di dunia ini Kalau Dikatakan tadi Seperti di pertanyaan Apakah ada lagi Negara Pembunyukan ideologi Dan lain-lain Ini kan sebenarnya Tujuannya untuk Mendapatkan Asadah Kebahagiaan Untuk mendapatkan Kebahagiaan Di dunia ini Orang melakukan kan Untuk mendapatkan Kebahagiaan Itu semuanya sudah dapat Ngapain lagi Orang memikirkan hal itu Kesenangan mereka Bagi laki-laki Hanyalah Bersenang-senang Dengan istrinya Bidadari Buah-buahan Yang sangat lezat Apapun ada Dalam kenikmatan Di surga Yang disediakan Oleh Allahu Azza wa Jalla Wallahu ta'ala Alam Iya syukran Jazakallah khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah sekali Nah jadi teman-teman Dibalik pertanyaan Yang sangat berat sekali ini ya Saya juga Berat sekali Membacanya Sampai ada Pemahaman ideologi Dan segala macam Ternyata di surga itu Kita tidak perlu lagi Memikirkan hal-hal Yang demikian ya Karena Yang kita dapati Ketika nanti di surga Yang kita dapati Hanyalah Bersenang-senang Ya Kebahagiaan Kenikmatan Apa yang Bahkan apa yang Tidak kita dapatkan Di dunia Kita bisa dapatkan Di surga Kita tidak perlu lagi Repot-repot Memikirkan Minyak goreng Yang mahal Gak perlu lagi Kita gak perlu lagi Memikirkan Atau misalnya Kita di dunia Belum ada mobil Ya disana Bisa gitu Bahkan Mungkin yang belum Pernah naik pesawat Bisa Gampang Artinya disana tuh Hanya ada kebahagiaan Kebahagiaan Dan kebahagiaan Tidak ada Lagi yang namanya Kita bersedih-sedih Karena kekurangan Dan seterusnya Jadi kita tidak perlu Repot-repot lagi Siapa nanti Pemilihan presiden Dan lain sebagainya Itu tidak perlu lagi Ya sahabat Kulang-kulang Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apa makna Istighfar Apakah Berbeda dengan Taubat Maun pencerahnya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Roshid Terkait Pertanyaan Yang sangat berat sekali Lumayan berat lah Terkait Di akhirat Tentu saja Kemudian juga Terkait ideologi Kepepimpinan lagi Di akhirat nanti Seperti itulah Kurang lebih Jadi sudah dijawab Dan Masyaallah Sekali ada jawabannya Nah Di pertanyaan yang kedua ini Tidak kalah seru ya Dan ini Sering sekali Kita mungkin Kita lakukan gitu ya Kita lakukan Dalam kesaharan kita Namun ternyata Ada perbedaan Teman-teman Nah seperti apa Nanti akan Saya wajarkan Namun sebelum itu Saya ingin mengiakkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 082267064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Pak Bilantum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita akan hubungi Ustadz Roshid kembali ya Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa makna istighfar? Apakah Berbeda dengan Tawbat? Maun pencerahan ya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Barakulah Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa As-Abi Al-Jimain Apakah Apa makna istighfar? Dan Apakah ada perbedaan Dengan tawbat? Secara Bahasa Bisa kita maknai Bahwa Istighfar artinya adalah Talabul Maghfirah Yaitu meminta keampunan Meminta ampunan Sementara Tawbah Artinya adalah Ar-Rujwa Yaitu kembali Kepada Allah Wa Az-Jimain Terkadang memang Apa ya Sebagian manusia Mungkin menganggapnya Sama antara istighfar Istighfar dan Tawbat Tetapi Para ulama memberikan Rincian terkait dengan Masalah ini Apa itu Tawbat dan Apa itu Istighfar Dengan Beberapa perbedaan Di antaranya adalah Tawbat Itu memiliki Waktu ya Ada limitnya Ada limit Ataupun ada Di batasi Waktu Kata Nabi SAW Dalam riwayat Al-Imam At-Tirimidi Sesungguhnya Yang beristighfar Sementara istighfar Kebedaannya Minum khomar Dari dosa Dari dosa yang Dia lakukan Itu salah satu Syarat Tawbat Nasuhah Yang bisa Berterima Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini merupakan Beberapa perbedaan Terkait dengan Tawbat dan Istighfar Wallahu ta'ala Iya Syekran Jazakallah Khairan Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Jadi Ternyata Istighfar Sama Tawbat Ini ada perbedaan Kalau istighfar Itu Kapan saja Bisa kita lakukan Kalau Tawbat Itu ada Batas Batas Waktunya Karena Kalau Tawbat Itu Kita harus Melakukannya Sendiri Bahkan Sebelum kita Wafat Nanti Kita Paling tidak Kita harus Sudah Tawbat Agar Diampuni Oleh Allah Nah Kalau istighfar Ternyata Bisa dilakukan Oleh Orang lain Istighfar Mari kita Minta Ampunan Pada Allah Untuk Yang sudah Meninggal Itu Bisa Insyaallah Ini nambah Ilmu Baru Saya Pribadi Nah Terus Kemudian Istighfar Itu Bisa Dilakukan Berulang Kali Maksudnya Misalkan Kita Laki-laki Ngelihat Perempuan Yang Terbuka Orat Kita Kita Godal Basur Kita Tudukan Pandangan Sambil Istighfar Astagfirullah Al-Azim Nah Kalau Taubat Itu Kita Karena Dosa Kita Sendiri Nah Kita Harus Bertobat Dan Kita Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Kembali Nah Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Ini Memang Dua Hal Yang Hampir Mirip Ternyata Memiliki Perbedaan Antara Istighfar Dan Taubat Semoga Tercerahkan Sahabat Kurang Muslim Nanti Akan Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Ketiga Jangan Kemana Tetap Di Program Halo Ustadz Apakah Membaca Al-Quran Untuk Dihadiahkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Itu Boleh Sahabat Keluarga Muslim Kembali Lagi Di Program Halo Ustadz Ada Pertanyaan Insya Allah Ada Jawabannya Tadi Kita Sudah Mendengarkan Jawaban Dari Ustadz Rosyid Yang Kedua Duanya Itu Pertanyaannya Masya Allah Pertama Terkait Tentang Surga Kemudian Yang Kedua Terkait Taubat Dan Isighfar Yang Ternyata Memiliki Perbedaan Dan Saya Baru Mengetahuin Ternyata Ada Perbedaan Yang Sedikit Mencolok Seperti Itu Nah Di Pertanyaan Ketiga Ini Sering Juga Masih Sering Kita Kita Lakukan Dalam Keseharian Kita Namun Sebelum Saya Bacakan Atau Saya Bertanya Nanti Ke Ustadz Rosyid Kembali Saya Ingin Terlebih Dahulu Untuk Terus Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar Kami Bisa Terus Mengudara Di Tengah Umat Untuk Menyampaikan Kebaikan Dan Tidak Lupa Saya Ingin Mengajak Juga Bergabung Di Kita Hubungi Kembali Ustadz Rosyid Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah Membaca Al-Quran Untuk Dihadiahkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Itu Boleh Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamuala Assalamuala Nabi Muhammadin Waala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Ada Khidab Di kalangan Para Ulama Terkait Dengan Qiraatul Quran Wa Ihda Tawabuha Ilal Mayid Terkait Dengan Membaca Al-Quran Dan Menghadiahkan Pahalanya Kepada Si Mayid Yang Telah Wapat Ada Beberapa Amalan Yang memang Disepakati Oleh Para Ulama Karena Didukung Oleh Dalil Yang Ada Yang Tidak Dihilabkan Di Antaranya Adalah Doa Kemudian Istighfar Kemudian Juga Puasa Kemudian Juga Haji Kemudian Juga Membayar Hutang Termasuk Zakat Hutang Para Manusia Termasuk Zakat Ini Memerupakan Amalan Amalan Yang Disepakati Oleh Para Ulama Karena Emang Didukung Oleh Dalil Dalil Yang Ada Sementara Membaca Al-Quran Dan Dihadiahkan Pahalanya Kepada Orang Yang Sudah Mati Maka Ini Dikhilabkan Oleh Para Ulama Kalau Kita Lihat Pendapat Empat Imam Madhab Pendapat Imam Atau Kita Katakan Pendapat Hanabi Kalangan Madhab Hanabi Mereka Mengatakan Tidak Apa Namanya Ini Boleh Pahalanya Boleh Dilakukan Dan Pahalanya Sampai Ini Menurut Pendapat Mereka Jadi Kalangan Madhab Hanabi Mengatakan Boleh Membacakan Al-Quran Dan Menghadiahkan Pahalanya Kepada Simayit Dan Pahalanya Sampai Ini Menurut Pendapat Mereka Sementara Pendapat Malikiyah Mengatakan Tidak Boleh Itu Dilakukan Dan Pahalanya Tidak Sampai Senada Dengan Pendapat Malikiyah Adalah Pendapat Imam Syafiyah Pendapat Imam Syafiyah Dan Syafiyah Mereka Mengatakan Bahwa Membaca Al-Quran Dan Menghadiahkan Pahalanya Untuk Simayit Itu Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Ya Mereka Berdalil Diantara Dalilnya Adalah Dalam Surah Al-Qiyamah Dan Tidak Ada Yang Dimiliki Oleh Manusia Itu Kecuali Apa Yang Diusahakannya Apa Yang Diamalkannya Selama Di Dunia Makanya Pendapat Syafiyah Mengatakan Bahwa Tidak Boleh Tidak Boleh Membacakan Al-Quran Yang Dihadiahkan Pahalanya Untuk Simayit Kemudian Pendapat Yang Keempat Yaitu Pendapat Al-Imam Kalangan Madhab Hambaliyah Ini Disini Mereka Terpecah Menjadi Dua Pendapat Ada Diantara Mereka Mengatakan Boleh Dan Pahalanya Sampai Tapi Ada Diantara Mereka Mengatakan Tidak Boleh Dan Pahalanya Tidak Sampai Tidak Boleh Dan Pahalanya Tidak Sampai Makanya Kalau Kita Lihat Dari Pendapat Empat Madhab Ini Bahwa Ternyata Saya Condong Secara Pribadi Mengatakan Ini Sebaiknya Jangan Dilakukan Membaca Al-Quran Yang Dihadiahkan Pahalanya Untuk Orang Yang Sudah Mati Sebaiknya Kita Memilih Amalan Yang Memang Ada Dahlah Yang Tegas Contoh Doa Kenapa Kita Berdoa Untuk Orang Orang Tua Kita Barangkali Untuk Saudara Kita Untuk Semua Kemuslimin Kenapa Kita Tidak Berdoa Kemudian Kita Bisa Bersodakoh Atas Nama Si Mayit Kita Punya Uang Satu Miliar Kita Katakan Ini Uang Sodakoh Satu Miliar Atas Nama Si Mayit Yang Sudah Meninggal Atas Nama Orang Tua Kita Terus Siapapun Itu Kenapa Kita Tidak Membayar Hutang Hutangnya Kenapa Kita Tidak Mempuasakan Kalau Itu Keluarga Kita Dan Seterusnya Maka Lebih Baik Kita Melakukan Amalan Yang Sepertinya Yang Jelas Ada Dalilnya Ketimbang Yang Dipersih oleh Para Ulama Tadi Wallahu Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Atas Penjelasan Dan Jawabannya Masya Allah Sekali Jadi Teman Teman Ini Ternyata Ada Khilaf Di Kalangan Para Ulama Ada Yang Membolehkan Ada Yang Tidak Namun Kalau Dari Penyampaian Ustaz Kita Yang Udah Pasti Kita Berdoa Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Kita Minta Ampunan Untuk Orang Sudah Meninggal Tersebut Kalau Kita Yang Masih Hidup Ini Kita Minta Ampunan Terhadap Orang Sudah Meninggal Tadi Minta Diamankan Dosa Dosanya Itu Bisa Ya Itu Yang Udah Pasti Yang Sudah Dibolehkan Dan Sudah Dilakukan Boleh Ya Kemudian Kita Juga Bisa Apa Namanya Bersedekah Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal Itu Juga Bisa Seperti Itu Itu Memang Sudah Tidak Ada Hilaf Jadi Itu Bisa Kita Lakukan Semoga Tercerahkan Buat Sahabat Kurang Muslim Yang Bertanya Dan Menambah Awasan Kita Ya Tidak Terasa Sudah Di Punjung Episode 49 Kita Teman-teman Namun Sebelum Saya Akhiri Saya ingin Mengingatkan Terlebih Dahulu Untuk Berdonasi Lagi Di Tengah Tengah Umat Untuk Menyampaikan Kebaikan Dan Tidak Lupa Saya Mengajak Juga Untuk Bergabung Di Program Halo Ustadz Dengan Cara Chat Nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Dengan Hashtag Halo Ustadz Apabila Antum Semuanya Memiliki Pertanyaan Dan Memerlukan Jawaban Dari Sudut Penagama Silahkan Tanyakan Langsung Akhirnya Saya Ruchi Radhi Bersama Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Adalah Salah Kata Saya Akhiri Dengan Doa Keperti Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh